Nakmohtasa Bhagavata, arahato sama sambut dasa. Nakmohtasa Bhagavata, arahato sama sambut dasa. Kalina Dhamma Sawanang, etamanggalamut tamanti. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, lama sudah saya tidak hadir di sini. Kemarin mengisi via online, tapi hadir langsung. Ini Dhamma Desana perjumpaan pertama secara langsung setelah 4-5 tahun. Dulu saya pernah mengisi di sini satu kali, mungkin sudah 4 atau 5 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas mengenai kekuatan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Satu kebahagiaan besar, kita bisa berkumpul, membahas topik yang sedemikian penting di wihara yang sebegitu indah. Tak kenal maka tak akrab. Jadi sebelum mulai, barangkali ada yang belum kenal. Nama saya Biku Abijato. Domisili saya di wihara mendut, dekat Candi Borobudur, dekat Candi Mendut. Nah, agar Bapak Ibu menyadari dan menyukuri. Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke banyak sekali wihara di seluruh Indonesia. Jadi, wihara-wihara di bawah naungan STI itu, lebih kurang seluruh Indonesia ada 500 wihara. Bikunya hanya 107. Jadi, kalau mau dibagi satu wihara, satu bikku pun, tidak cukup. Lalu, bagaimana Bante? Oleh karena itu, ya Bapak-Bapak cepat-cepat mendaftar ya. Bapak Ibu Saudara, ingin saya beritahu agar bersyukur dan agar menjadi sadar. Wihara Sakyamuni Bali ini sangat-sangat indah. Sangat indah. Sulit menemukan wihara dengan proporsi seindah ini. Dalam artian sangat pas. Mas, ukirannya, kemudian bahan-bahan pilihannya. Karena ini kayu, di atas juga kayu, soundnya menjadi sangat bagus. Bapak Ibu mungkin tidak menyadari. Lalu, dengan wihara seluas ini, tetapi tidak berada di jalan besar. Sehingga tadi kita bermeditasi damai sekali. Tidak banyak suara motor, tidak banyak suara mobil. Kemudian, begitu masuk, disambut oleh gedung yang semegah ini. Lalu, ditemani oleh kolam ikan. Wah, desain yang luar biasa bagus. Tadi pagi-pagi jam 4, saya jalan ke depan. Waduh, bagusnya luar biasa. Lalu, tanaman, tumbuhan, semuanya bagus. Saya pikir ya, kalau boleh memberi ranking wihara terindah, Terbaik, terbaik itu banyak hal yang harus dinilai. Keaktifan umat, keaktifan organisasi, keaktifan para pengurus, Romo dan Ramani, keakrapan, semuanya. Saya pikir, wihara Sakyamuni ini bisa dapat ranking 1. Saya pikir begitu ya. Dan sangat sulit menemukan wihara yang mana hampir semuanya berbaju putih. Luar biasa. Jadi kalau saya datang ke sini, senang sekali. Selain itu, Bante, selain yang ranking 1, wihara mana lagi yang bisa ranking, Bante? Ya, wihara mendut tempat saya tinggal ya. Hanya perbedaannya, wihara mendut itu wihara penyepian. Di sana tidak ada puja bakti, tidak banyak umat yang hadir. Sedangkan di sini, wihara yang bagus, selain untuk membina diri, juga untuk pembinaan. Kalau di wihara mendut, tidak ada banyak yang bisa dibina. Tetangga juga semuanya bukan Buddhis. Tetapi seorang bikku perlu mengganti suasana. Kalau di tempat penyepian saja, nanti umat Buddha hilang. Seperti yang kemarin saya cerita, di Korea, karena bikkunya tinggal di atas gunung sampai berpuluh-puluh tahun, ketika turun gunung, umat Buddha sudah pindah agama semuanya. Karena di Mahayana, para bikku boleh bercocok tanam sendiri, masak sendiri, bahkan bisa belanja bahan makanan sendiri. Jadi tidak dekat dengan umat. Setelah puluhan-puluhan tahun membina diri di atas gunung, ketika turun, agama Buddha tinggal 10%. Ya, agama Buddha di Korea Selatan tinggal 10%. Agar hal itu tidak terjadi, bagaimana bikku harus ganti-gantian. Kadang ke desa atau ke daerah hutan, kadang ke kota. Bergantian seperti ini jadinya bisa balance. Jadi kadang saya ke kota, di sini kota Denpasar, nanti saya kembali ke desa. Wihara Mendut itu desa. Namanya desa Mungkit. Yang belum pernah datang nanti silahkan berkunjung. Bapak, Ibu, Saudara, saya diberitahu panitia. Saya memiliki waktu 40 menit untuk memberi bahan. Tapi bahan hari ini khawatir saya cukup banyak. Dan semua bagian penting. Mau saya potong bagian yang mana tidak tahu. Semua penting. Tapi mudah-mudahan bisa pas lebih kurang 40 menit. Tapi saya sudah terpakai 5 menit. Introduction, anggap saja bonus ya. Ya, anggap saja bonus 5 menit. Boleh diserahkan. Anu Modana. Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan mulai dengan hal yang penting. Lahir sebagai manusia, Bapak, Ibu. Kita memiliki sistem pikiran yang sangat rumit. Uniknya, bahkan kadang manusia itu sendiri tidak tahu cara sistem berpikirnya sendiri. Sehingga beberapa orang yang tidak terampil bisa jatuh dalam penderitaan yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, apabila kita menganggap level ini adalah level manusia normal. Hari ini saya akan membahas bagaimana level pikiran seseorang yang jatuh dalam kekelaman dan bagaimana pikiran manusia yang menjadi sangat luar biasa. Jadi di bawah normal dan di atas normal. Nah, umumnya manusia kita ambil level pertengahan ini. Emang gimana, Bante, ciri-ciri manusia pada umumnya? Nah, ciri-ciri manusia pada umumnya pikirannya itu suka dan duka datang silih berganti. Betul ya? Diliputi oleh duka ketidakpuasan. Jadi sudah mendapatkan yang diinginkan, kebahagiaan itu nanti menguak pelan-pelan, kemudian tidak terpuaskan lagi. Muncul keinginan lain yang lebih besar. Keinginannya terpuaskan, muncul lagi keinginan lain-lain yang lebih besar. Ketika keinginan tidak terwujud, muncul kemarahan dan kekesalan atau kekecewaan. Ini manusia pada umumnya. Kita turun ke bawah dulu. Turun ke bawah dulu ya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika pikiran manusia mengalami permasalahan penderitaan, tahap pertama adalah depresi ringan. Depresi ringan. Apa itu depresi ringan? Ketika seseorang mengalami banyak masalah, stres, dan sebagainya, dan guncangan pada dirinya yang cukup besar, pelan-pelan dia akan mengalami keadaan yang disebut depresi ringan. Apa sebenarnya artinya depresi? Depresi itu adalah keadaan di mana seseorang merasa sudah tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Dia merasa sudah tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi ini masih depresi ringan. Belum yang berat. Kalau sudah depresi ringan, apa yang terjadi? Hidup ini rasanya hambar. aneh sekali. Rasanya hambar. Ketemu teman yang disukai, tapi kok kok saya tidak bahagia ya? Padahal dulu kalau ketemu dia, saya bahagia. Kumpul dengan keluarga, tahu itu momen yang menyenangkan. Tapi kok hambar ya hidup ini? Begitu ya? Lalu pergi cari makanan yang disukai. Sambil menikmati makanan yang disukai, kok tidak? Seperti dulu ya rasanya. Nah jadi setiap hari perasaannya hambar. Ini adalah ciri-ciri orang yang masuk pada level fase depresi ringan. Ditandai juga dengan hilang minat dan hilang bakat. Hilang minat maksudnya apa? Apapun tidak ingin dilakukan. Lalu yang dulu menjadi bakat seperti tidak ingin lagi dilakukan. Hilang minat, hilang bakat. dan ada satu pertanda kalau Bapak Ibu semoga tidak ya curiga. Saya ini depresi ringan enggak ya? Bapak Ibu pergi melihat pemandangan yang harusnya Bapak Ibu sukai. Misalkan Bapak Ibu yang senang pantai pergilah ke pantai ketika matahari terbenam. Bapak Ibu yang senang gunung pergilah ke gunung ketika matahari terbit. Di saat melihat matahari terbenam matahari terbit itu harusnya indah. Betul ya? Tapi begitu Bapak Ibu duduk melihat matahari terbit melihat matahari terbenam di pantai yang indah dalam hati berkata harusnya ini indah ya? Tapi kok enggak ada senangnya ya? Di mana rasa senang saya? Itu depresi ringan. Begitu ya Bapak Ibu ya? Banti kalau saya depresi ringan bagaimana Banti? Ya dengarkan ceramanya sampai habis. Begitu ya? Lanjut Bapak Ibu kita turun lagi. Depresi yang berat. Kalau depresi berat benar-benar bisa merasa setiap menit dalam hidupnya itu penuh kekelaman. Bahkan beberapa orang yang merasa hidupnya sudah tidak akan ada kebahagiaan lagi dia bisa berpikir untuk bunuh diri. kita turun lagi yang lebih kelam. Di level sangat bawah ada depresi berat. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak tahu depresi berat ini salah satu penyakit paling menyedihkan di dunia ini. Kenapa? Ketika depresi menjadi sangat kuat sangat kuat batinnya itu setiap detiknya menderita tubuhnya menjadi lumpuh. beneran kaki tangan semuanya lumpuh. Barangkali keluarganya berpikir dia struk. Kemudian cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Tetapi begitu di-scan otaknya tidak terjadi penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Istilahnya ischemic atau hemorrhagic. Tidak ada. Tidak ada kerusakan pembuluh darah. Lalu dokter mengecek ternyata dia sudah depresi bertahun-tahun. Ini adalah keadaan depresi paling berat. Bapak Ibu bayangkan seseorang menjadi lumpuh tidak bisa bergerak makan tidak bisa ke toilet tidak bisa karena terlalu duka karena terlalu menderita karena terlalu sedih barangkali suasana hati yang sangat buruk sampai seluruh badan menjadi shut off menjadi berhenti. saya saya tidak bisa membayangkan seberapa menderitanya makhluk atau orang tersebut. Tidak bisa saya bayangkan. Itu seperti antonimnya nibbana. Betul ya? Kalau nibbana itu adalah setiap momennya bahagia. Ini setiap momennya adalah neraka. Setiap momennya adalah neraka sampai seluruh badan tidak bisa bergerak. Ini salah satu penyakit paling menyedihkan di dunia. bahkan menurut seorang ahli ini penyakit ini lebih menyedihkan daripada kanker. Orang yang terkena kanker difonis tahun depan akan meninggal pun masih bisa tersenyum. Tahu dia tahun depan sudah mau meninggal kalau temannya datang dia masih bisa tertawa-tawa walaupun nanti temannya pulang sedih lagi. Tetapi masih ada momen suka duka. Satu lagi Bapak Ibu. keadaan batin yang sangat menyedihkan yaitu serangan panik. Semoga tidak ada yang terkena serangan panik di sini. Apa itu serangan panik Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan pernah tidak mengalami keadaan yang sangat mengerikan misalkan kita naik mobil naik kendaraan kemudian mobil atau kendaraan itu hampir tabrakan atau hampir jatuh kejurang kemudian tekanan yang terjadi di batin itu yang sedikit lagi jatuh kejurang tapi tidak jadi saya pernah mengalami hampir jatuh kejurang tapi tidak jadi hampir tabrakan tapi tidak jadi tekanan sepersekian detik itu rasanya sangat menyesakkan di dada itu yang dialami orang normal ketika menghadapi bahaya begitu ya bayangkan orang yang mengalami serangan panik pikirannya menjadi error kemudian keadaan yang sangat menyesakkan itu bisa muncul tiba-tiba tanpa ada masalah atau tanpa ada ancaman muncul saja tiba-tiba random time dan sebegitu sudah muncul perasaannya persis seperti hampir jatuh ke jurang perasaannya seperti persis hampir tabrakan dan itu berlangsung sampai bermenit-menit kalau kita yang pernah mengalami hanya beberapa detik ini bermenit-menit bahkan mereka yang mengalami serangan panic attack kadang-kadang tidak bisa membedakan ini serangan panic attack atau dia kena serangan jantung sangkin nyeseknya nah ini yang disebut panic attack bapak ibu saudara saya pikir orang yang mengalami depresi berat mengalami panic attack ini adalah keadaan batin yang sangat buruk tentu ini semua ada penjelasan medisnya ketidakseimbangan hormon gangguan di otak tapi itu tidak saya bahas hari ini karena kalau saya bahas nanti jadi seminar kesehatan harus diganti judulnya bapak ibu saudara sekarang saya pikir bapak ibu kita perlu belajar agar kita keadaan batin kita tidak turun ke bawah betul ya karena kalau turun ke bawah masalahnya sangat rumit nanti kehidupan menjadi tidak bermakna sekarang bapak ibu saudara bagaimana bante supaya kita tidak turun ke bawah apalagi bisa pelan-pelan naik ke atas keadaan batin yang lebih baik caranya adalah tentu salah satunya adalah dengan bermeditasi bapak ibu saudara selanjutnya saya ingin membahas seberapa luar biasanya meditasi seberapa luar biasanya meditasi ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang penulis buku dia juga seorang psikolog S3 dari Harvard namanya adalah Daniel Goldman yang senang baca buku barangkali pernah baca bukunya judulnya kecerdasan emosional emotional intelligence ini saya tidak di endorse ya bapak ibu saudara ternyata Daniel Goldman ini sudah melakukan penelitian mengenai meditasi selama lebih dari 30 tahun dengan sangat serius dia bekerja sama dengan seorang ahli saraf namanya Richard Davidson di satu universitas University of Winconsign dan mereka punya laboratorium yang di dalamnya bekerja lebih dari 100 orang dan penelitian mereka adalah mengenai meditasi apa yang mereka temukan mereka mengundang para meditator dari berbagai negara dari Perancis dari Nepal dari Tibet dari India dan berbagai daerah lainnya untuk dilakukan penelitian penelitian yang pertama penelitian yang pertama adalah mereka meminta para meditator yang sudah bermeditasi selama 3 tahun secara intensif bagaimana ada orang yang meditasi 3 tahun secara intensif salah satunya adalah para murid Dalai Lama mereka yang bergabung di dalam komunitas atau sangga yang dipimpin oleh Dalai Lama harus melewati meditasi intensif 3 tahun 1 hari 12 jam selama 3 tahun sebenarnya 12 jam itu tidak banyak kenapa karena sehari ada 24 jam betul ya meditasi 12 jam masih bisa tidur 8 jam masih bisa makan sambil ngobrol dengan teman 12 jam itu juga tidak langsung 12 jam pagi 2 jam setelah sarapan 2 jam sebelum makan siang 2 jam setelah makan siang 2 jam sore 2 jam malam 2 jam begitu ya Bapak Ibu setelah mereka mengundang para bikku yang telah melewati telah selesai pelatihan intensif 3 tahun ini mereka diuji di eksperimen para bikku ini Bapak Ibu diduduki diminta untuk duduk di satu ruangan kemudian mereka akan diberi perlakuan perlakuan itu artinya hal yang dilakukan dalam eksperimen istilahnya adalah perlakuan perlakuannya adalah akan dibunyikan suara tembakan sekuat suara tembakan tank buam kencang sekali dalam waktu yang tidak ditentukan random jadi bikkunya duduk tidak tahu kapan tiba-tiba duar begitu ya nah lalu pembandingnya adalah para tentara para tentara elit yang sudah pernah ikut perang di timur tengah para pasukan-pasukan terbaik menjadi pembandingnya jadi ada bikku dan ada tentara elit karena tentara elit itu kan sudah terbiasa dengan suara tembakan harusnya mereka tidak terkejut betul ya nah ini perbandingannya para bikku yang duduk silahkan ingin duduk saja ingin bermeditasi silahkan mereka mau melakukan apa silahkan yang penting nanti akan ada suara tembakan apa yang terjadi Bapak Ibu suara tembakan itu ternyata semua tentara yang hadir semua tentara yang hadir terkejut tidak ada satupun tentara yang tidak terkejut lalu apa yang terjadi pada para bikku yang diundang semua para bikku yang diundang hampir tidak terkejut kenapa menggunakan kata hampir ketika suara itu meledak badannya itu tidak startle startle itu gini loncat ya tidak ada loncatan tidak ada startle tetapi ada micro expression jadi masih ada gerakan di wajah misalkan sedikit kerutan jadi mau dikatakan tidak terkejut ya secara secara bahasa masyarakat tidak terkejut betul ya karena kalau orang terkejut bagi kita kan loncat toh nah bikku ini tidak loncat hanya sedikit micro expression di dalam wajah mereka ini membuktikan bapak ibu bahwa mereka melakukan meditasi intensif 3 tahun membawa hasil yang luar biasa salah satunya adalah rasa takut menjadi hilang karena keterkejutan itu adalah rasa takut dan bapak ibu saudara luar biasanya adalah kalau kita baca suta bapak ibu apa ciri-ciri seorang arahat salah satu ciri seorang arahat adalah tidak memiliki rasa takut jadi kalau bapak ibu ketemu seorang arahat yang tidak perlu dilakukan ya ibarat kata seorang arahat ditodong dengan pisau seorang arahat itu tidak akan meminta tolong dia akan pasrah saja mati ya mati kenapa? tidak ada ketakutan tapi bapak ibu nanti setelah selesai makan siang tidak perlu nodong saya ya saya ngaku saja saya belum arahat ya saya tidak perlu ditodong bapak ibu nanti pas lihat saya jalan ke depan juga tidak usah dikejutin ya duar tidak usah ya bapak ibu saudara hal ini sangat luar biasa kenapa? karena ternyata setelah kita bermeditasi ada bagian kecil di otak kita namanya amigdala ukurannya adalah seukuran kuku nanti yang penasaran boleh cek di google amigdala dan ternyata bagian otak amigdala ini berhubungan dengan rasa takut sifat agresif dan juga trauma-trauma ternyata bagian amigdala ini menjadi pasif menjadi pasif sehingga rasa takut itu berkurang artinya yang sangat luar biasa adalah apa yang diungkapkan oleh sang buddha ribuan tahun yang lalu hari ini terbukti secara sains sang buddha mengatakan seorang arahat tidak memiliki rasa takut saya percaya para bikku yang mengikuti intensif latihan ini barangkali belum arahat tetapipun menunjukkan rasa takut yang sangat minim artinya kemajuan luar biasa eksperimen kedua Bapak Ibu yang ini yang sangat penting semoga setelah Bapak Ibu mendengar eksperimen kedua ini nanti jadi lebih rajin bermeditasi begitu ya ini silakan Bapak Ibu yang penasaran nanti cari di internet judul videonya adalah The Remarkable Brainwaves of High Level Meditator The Remarkable Brainwaves of High Level Meditator karena ini ada rekamannya Bapak Ibu tidak usah catat nanti kapan-kapan ingin cari videonya balik lagi ke rekaman ini tapi saya juga hampir selalu lupa dengan judul video ini seringnya saya cuma tulis nama channelnya nama channelnya Big Think berpikir besar saya tulis Super Human sama Meditation nanti muncul videonya videonya ada gambar seorang biksu tua yang ditempeli kabel-kabel Bapak Ibu Saudara pada eksperimen ini mereka mengundang para bikku yang sudah bermeditasi lebih dari 60 ribu jam dicatat ya lebih dari 60 ribu jam waduh banyak sekali Bante ya demikianlah adanya ya tadi Bapak Ibu bersama saya sudah bermeditasi 4 menit ya sisanya Bapak Ibu cicil di rumah ya sisanya Bapak Ibu cicil Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi pada beliau-beliau ini begini Bapak Ibu pada orang normal kalau mereka scan otak kita dengan MRI dengan EEG elektromagnetik setelah di scan ditemukan banyak sekali informasi gelombang-gelombang otak tapi ada satu gelombang yang sangat khusus supaya gampang mereka panggil gelombang ini dengan gelombang gamma supaya gampang pada manusia normal Bapak Ibu ketika seseorang mengalami kebahagiaan gelombang gamma ini akan muncul setengah detik 0,5 detik bagaimana bahagia Bante contoh misalkan kita punya masalah hidup punya problem dan kita sudah pikirkan gimana ya jalan keluarnya sampai satu bulan lebih dan setelah kita pikirkan satu bulan lebih tiba-tiba satu ketika ketemu solusinya saya sudah tahu pernah Bapak Ibu merasakan ini aha moment disebut aha moment perasaan yang sangat nyaman ya gelombang gamma muncul 0,5 detik atau misalkan Bapak Ibu sedang lapar lapar haus kemudian menemukan buah kesukaan orang Indonesia misalkan senangnya semangka Bapak Ibu ketemu semangka Bapak Ibu lapar Bapak Ibu haus gigitan pertama semangka begitu digigit rasanya itu gelombang gamma muncul 0,5 detik jadi setiap gelombang gamma ini muncul 0,5 detik ini adalah pertanda otak sedang mengalami kebahagiaan kebahagiaan indrawi dan ini tidak bisa ditipu karena ini adalah alat betul ya sudah tidak bisa pura-pura karena alatnya sedang nyeken otak kita Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi pada otak meditator kelas kakap ini bermeditasi lebih dari 60 ribu jam ternyata Bapak Ibu para meditator ini memiliki gelombang gamma kalau kita 0,5 detik betul ya kira-kira berapa detik meditator hebat ini berapa detik ternyata gelombang gamma nya muncul all the time setiap waktu sudah-sudah tidak bisa dibandingkan lagi yang jago matematika nanti pulang silahkan hitung itu satu banding berapa saya mau ngitungnya bingung saya 1 jam 3600 ini setengah detik berarti 1 jam 7200 kalau 1 hari bangunnya 15 jam aduh kali sendiri tapi saya pernah kali beneran 1 banding sejutaan ternyata kebahagiaan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan para meditator kelas kakap oleh karena itu dalam suta dalam tripitaka sambuda terus mengulang-ulang bahwa kebahagiaan meditasi itu sangat tinggi dan hari ini terbukti secara sains namun bapak ibu mungkin berpikir adik tidak apa-apa anak-anak jalan-jalan tidak apa-apa ya bapak ibu saudara bapak ibu mungkin berpikir hati-hati jatuh siapa namanya ini tidak apa-apa tidak usah buru-buru ini namanya berjodoh dengan dama bapak ibu saudara mungkin bapak ibu berpikir bante gimana kita bisa meditasi 60.000 jam setengah jam saja lupa begitu ya bapak ibu saudara jangan khawatir mereka melanjutkan eksperimennya mereka melanjutkan eksperimennya bagaimana kalau seseorang hanya meditasi kira-kira 10.000 jam ternyata gelombang gama itu menjadi muncul sekitaran lebih dari 10 menit kalau kita orang biasa berapa setengah detik mereka lanjut lagi penelitian kalau 1000 jam bagaimana ternyata jadi sepersekian detik lebih dari 1 detik bisa 5 detik bisa 7 detik lalu mereka juga mencoba yang hanya 100 menit kalau yang sudah bermeditasi 100 menit apa yang terjadi ternyata amigdalanya menjadi lebih pasif memang gelombang gamanya masih sama tetapi amigdalanya menjadi lebih pasif itu artinya Bapak Ibu seberapa banyak pun kita bermeditasi membawa manfaat dan harus kita cicil pelan-pelan yang 100 menit saja hasilnya ada apalagi kalau Bapak Ibu sudah bermeditasi lebih dari berjam-jam nanti Bapak Ibu boleh tiru seorang pilot kalau pilot ketemu pilot yang mereka tanya itu adalah sudah terbang berapa jam begitu ya oh saya sudah terbang 3000 jam banyak ya begitu ya oh saya sudah terbang 7000 jam nanti setelah itu di Wihara Sakyamuni ada ini buku pilot meditasi kalau ketemu kamu sudah meditasi berapa jam begitu ya Bapak Ibu Saudara dua informasi ini sangat berharga untuk kita karena kita menjadi tahu ternyata kita bisa meningkatkan kualitas kebahagiaan kualitas batin dan yang lainnya ada beberapa hal lagi yang ingin saya bahas tadi kita bahas dari sisi modern science betul ya dari sisi ilmu pengetahuan tapi bagaimana yang diungkapkan di dalam tipitaka kualitas seorang arahat Bapak Ibu Saudara seorang arahat itu dikenal dengan yang tidak memiliki dosa lobamoha jadi seorang arahat itu tidak bisa marah Bapak Ibu tidak bisa marah bahkan dalam suta diungkapkan walaupun tangannya digergaji takinya digergaji seorang arahat tidak akan marah itulah kualitas batin seorang arahat tapi Bapak Ibu Saudara tidak memiliki kemarahan itu beda dengan menahan marah betul ya kalau menahan marah banyak orang yang bisa sudah jengkel disini tapi masih senyum ya tidak apa-apa begitu ya tapi marah disini apalagi kalau jualan apalagi kalau dagang tidak boleh marah itu namanya menahan marah walaupun menahan marah pun sudah sangat baik karena marah itu tidak diesekusi tapi seorang arahat memang tidak ada kemarahan dicari di dalam batin pun tidak ada kemarahan kalaupun mereka menegur seakan-akan marah itu ibarat kata marah acting batinnya tidak ada kemarahan sedikitpun karena walaupun sang Buddha seorang arahat beliau masih menegur para bikku kalau bikku melakukan kesalahan beliau akan menegur dan disuta itu ditulis dan sang Buddha marah tapi marah disini tidak ada kemarahan seperti hanya acting marah agar orang itu mau bergerak bapak ibu saudara yang kedua seorang arahat itu tidak bisa bermimpi tidak bisa bermimpi kenapa karena batinnya sudah tidak bocor pikirannya sudah tidak bocor pikiran manusia masih bocor bapak ibu ngomong dengan diri sendiri memikirkan ini dan itu dan gambaran dalam batin kita itu random kadang-kadang bisa tiba-tiba mikir yang aneh-aneh nah itu yang disebut bocornya pikiran bahkan bocornya pikiran ini setelah kita tidur menjadi mimpi tapi seorang arahat tidak ada mimpi oleh karena itu bapak ibu kalau satu ketika ada seorang pertapa mengunjungi wihara sakyamuni dan mengaku saya sudah arahat begitu ya gimana caranya mengecek salah satunya bapak ibu jangan todong dengan pisau ya bapak ibu nanti kena pasal diajak ngobrol bapak ibu diajak ngobrol pertapa saya minggu ini banyak bermimpi mimpi ketemu pertapa beberapa kali misalkan begitu ya atau mimpi apa yang memang sebenarnya bapak ibu alami tertanya pertapa pertapa dalam bulan ini mimpi apa oh saya mimpi datang ke wihara sakyamuni ketahuan ya arahat kawai bapak ibu seorang arahat tidak bisa bermimpi nah bapak ibu saudara seorang arahat tidak ada dosa lobamoha tidak ada rasa takut tidak bisa kecewa tidak bisa kesal tidak ada duka batinnya senantiasa bahagia tidak bisa bermimpi luar biasa bapak ibu terakhir bagaimana agar bapak ibu bisa memiliki memiliki kualitas seperti halnya para meditator meditator hebat tadi dan juga mendapatkan kualitas-kualitas yang menuju pada kualitas seorang arahat tentu tidak seperti seorang arahat tapi kita meniru arahat saja dampaknya luar biasa betul ya meniru apa yang hebat kita akan mendapatkan hal yang hebat yang pertama saya menyarankan bapak ibu praktek meditasi setiap pagi kalau bisa 10-15 menit tidak apa-apa 10-15 menit tapi setiap hari setiap hari yang sulit adalah setiap hari banti setiap hari saya belum bisa setidak-tidaknya 3 kali seminggu yang sulit itu adalah dibuat menjadi konsisten tapi itu yang membawa hasil itu sangat membawa hasil tapi kenapa harus pagi bante nah karena bapak ibu saudara akan menghadapi dunia ini jadi kalau bapak ibu setiap pagi bermeditasi 10-15 menit maka pada hari itu perasaan emosi bapak ibu lebih terkendali sehingga ketika ke tempat kerja ketika menghadapi teman kerja ataupun di sekolah di kampus batin menjadi lebih tenang jadi itu sangat positif 15 menit setiap pagi sebelum beraktifitas meditasi apa bante saran saya meditasi anapanasati tapi kalau bapak ibu punya objek meditasi kesukaan bapak ibu silahkan tetapi salah satu saran saya adalah mengembangkan anapanasati kenapa nanti ada lanjutannya to be continue salah satu hal juga adalah satu ketika bante ananda bertanya kepada sang buddha bante apa yang bante praktekkan sebelum mencapai pencerahan dan setelah mencapai pencerahan apa yang sang buddha menjawab sebelum mencapai pencerahan saya mempraktekkan anapanasati setelah mencapai kebuddhaan saya mempraktekkan anapanasati jadi anapanasati ini disebut objek meditasi yang paling dipuji sang buddha ana itu artinya nafas masuk pana artinya nafas keluar makanya sila pertama namanya panatipata artinya tidak melenyapkan yang bernafas keluar apa yang bernafas keluar itu makhluk hidup ana nafas masuk pana nafas keluar sati perhatian bapak ibu saudara ana panasati ini adalah meditasi terbaik untuk mengembangkan meditasi ketenangan samatha tapi bapak ibu tidak perlu khawatir bante saya harus praktek samatha atau wipasana keduanya harus dipraktekkan tidak bisa kurang tidak boleh tawar kenapa dalam suta ditulis ada satu suta dimana bante ananda mengungkapkan saat itu sang buddha sudah maha parinibana sehingga kalau ada para bikku yang mencapai kearahatan mereka akan datang dan lapor ke bante ananda dan dari semua yang dikumpulkan oleh bante ananda bante ananda mengungkapkan demikian semua yang mencapai arahat datang padaku dan mereka mencapai arahat melalui empat cara yang pertama mempraktekkan samatha kemudian wipasana yang kedua mempraktekkan wipasana kemudian samatha yang ketiga mempraktekkan samatha dan wipasana bersamaan yang keempat yang keempat ini sangat rumit jarang dibahas di dalam terawada tapi banyak dipraktekkan di dalam meditasi jen jen buddhism aliran jepang yang nomor empat ini apa dia merenungkan aku muncul kegelisahan melenyapkan kegelisahan mencapai kearahatan jadi di dalam suta bantean anda mengungkapkan empat cara pencapaian arahat oleh karena itu bapak ibu saudara bapak ibu mempraktekkan yang mana dulu tidak masalah tapi bapak ibu tetap harus mengembangkan keduanya bante kalau sang buddha gimana bante begitu ya saya selalu kembali pada panutan kita sang buddha saya pikir mengikuti apa yang dipraktekkan sang buddha adalah salah satu jalan yang paling aman dari sedemikian banyak cara yang sudah kita pelajari di era modern ini karena zaman sekarang beda guru bisa beda teknik sangat membingungkan jangankan umat buddha bikku juga ikut bingung bapak ibu jadi apa yang saya lakukan kembali pada panutan sang buddha ternyata mempraktekkan samatha dulu kemudian wipasana beruntung kemarin saya sudah buat pelajaran bayabaya bayabera di sini siapa yang hadir kemarin rame ya kemarin kita belajar bodhisata mengembangkan jana pertama jana kedua jana ketiga jana keempat kemudian tewijah melihat kehidupan lampau melihat keterkaitan kehidupan melenyapkan asawa bapak ibu saudara pencapaian jana satu sampai jana empat adalah samatha tewijah adalah wipasana jadi sang buddha mengembangkan samatha dulu kemudian wipasana bagi yang belum mendengarkan dhamma kelas kemarin tapi tertarik mungkin nanti akan dirilis rekamannya oleh channel wihara sakyamuni nanti silahkan cari di channelnya oleh karena itu bapak ibu ini saran singkat saya prakteklah anapanasati atau meditasi yang lainnya silahkan yang bapak ibu sukai 10-15 menit sehari terakhir sebenarnya saya merasa terlalu singkat ya banyak yang ini saya sampaikan tapi tidak apa-apa terakhir ya lebih sedikit tidak apa-apa ya ya ini bagian terakhir bapak ibu ini latihan yang sudah saya praktekkan bertahun-tahun selalu saya ceritakan selalu saya ceritakan bapak ibu saudara kapanpun kapanpun bapak ibu stres mengalami keadaan batin yang tidak nyaman apakah marah apakah kesal apakah takut apakah rasa malu dan sebagainya bagaimana cara kita menenangkan stres ini dalam bahasa Pali segala keadaan batin yang tidak nyaman disebut duka betul ya semua keadaan batin yang tidak nyaman disebut duka pertanyaan saya marah itu menyenangkan atau tidak tidak duka sedih tidak menyenangkan betul ya duka kalau kecewa menyenangkan atau tidak tidak duka bapak ibu merasakan malu menyenangkan tidak menyenangkan tidak menyenangkan rasa malu adalah duka bapak ibu saudara kita ambil contoh kemarahan saja karena ini paling gampang dilihat ketika bapak ibu marah akan terjadi perubahan fisik bapak ibu kening menjadi ketat rahang menjadi tegang otot-otot semuanya menegang jantung berdegup kencang nafas menjadi berat ini ciri-ciri kita stres dan dalam contoh ini kita sedang marah kalau bapak ibu marah nafasnya pasti kemudian jantung tidak ada saya belum ketemu orang marah saya sedang marah kamu harus hati-hati tapi nafasnya tenang begini belum ada kalau orang marah pasti nafasnya berat bapak ibu saudara semua ciri-ciri fisik yang tadi saya sebutkan tidak bisa bapak ibu ganggu tidak ada orang yang bisa membuat jantung yang berdegup kencang menjadi pelan belum ada ya kemudian otot-otot menjadi ketat juga tidak bisa kita kontrol satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah nafas jadi ketika bapak ibu stres ketika bapak ibu marah setelah bapak ibu menyadari ciri-cirinya caranya adalah harus bernafas dengan pelan dan mendalam itu caranya jadi begitu bapak ibu sudah tahu badan ini sudah mau marah mengetahui ciri-cirinya tadi bapak ibu sudah merasa kesal langsung nafas yang tenang dan mendalam walaupun badannya tidak mau tenang dan mendalam tidak harus menutup mata bapak ibu karena kadang-kadang sedang ada masalah kita sedang menghadapi orang di depan kita lihat saja ke bawah kadang-kadang tidak perlu lihat ke bawah relax saja tapi nafasnya tenang relax mendalam walaupun jantungnya dup-dup dan otot-ototnya sudah ketat semua sudah kencang semua setelah lima sampai sepuluh nafas bapak ibu kemarahan akan berkurang kalau bapak ibu merasakan takut ketakutan akan berkurang kalau bapak ibu sedang mengalami kesedihan kesedihan akan berkurang tapi bante ketika saya marah bante saya lupa dengan apa yang bante bilang sudah selesai marahnya baru ingat aduh kata bante abijato nafas masuk nafas keluar aduh begitu ya bapak ibu biasanya akan lupa jadi gimana caranya biar tidak lupa ini latihannya bapak ibu setiap bapak ibu menunggu menunggu apa saja langsung latihan nafas masuk nafas keluar tenang relax dan mendalam 20 sampai 30 detik sudah cukup tidak lama 20 detik tidak apa-apa 30 detik tidak apa-apa dan kalau bapak ibu merasa nyaman mau dilanjutkan silakan setiap kali menunggu bapak ibu bernafas 20-30 detik tenang relax dan mendalam setelah itu ingin keluarkan hp silakan karena zaman sekarang orang menunggu pasti keluarkan hp latihannya bagaimana contoh bapak ibu yang bawa kendaraan sendiri apakah motor apakah mobil begitu ketemu lampu merah langsung nafas masuk nafas keluar tenang tenang dan bahagia awal-awalnya sulit mana ada orang ketemu lampu merah bahagia betul ya cuma kita ketemu lampu merah bahagia oleh karena itu menjadi latihan setiap ketemu lampu merah nafas masuk nafas keluar lama-lama kita menjadi senang setiap lampu merah saya bisa beristirahat membahagiakan batin sejenak melihat nafas yang indah bapak ibu belanja ke pasar beli sesuatu di mal kadang-kadang sudah pesan harus nunggu betul ya sebegitu sudah pesan harus nunggu begitu nunggu langsung nafas masuk nafas keluar 30 detik cukup 20 detik cukup bapak ibu hanya menjadi kebiasaan bapak ibu ngantri ngantrinya 20 orang di depan bapak ibu kalau orang lain tidak tahu ada yang kesal ada yang bosan bapak ibu sebegitu ngantri langsung nafas masuk nafas keluar jangan tutup mata bapak ibu nanti kelewatan depan jadi kosong bapak ibu tidak usah tutup mata lihat di bawah saja nafas masuk nafas keluar 20 detik 30 detik cukup mau keluarkan hp silahkan kalau bapak ibu latih seperti ini ketika bapak ibu marah ketika bapak ibu stres ditelepon oleh orang lain memberikan kabar buruk secara otomatis langsung nafas masuk nafas keluar nanti bapak ibu kerja di tempat kerja ketemu orang yang tidak disukai bapak ibu orang yang tidak disukai itu sakti bapak ibu jaraknya 10 meter nafas kita sudah sesak dia masih disana jaraknya masih 10 meter 15 meter begitu lihat dia kita sudah sesak kita sudah lalu dia mendekat tapi bapak ibu jangan begini begitu dia lewat langsung satu kali 10 menit lagi dia balik dia lewat dua kali tiga kali nanti pas ketiga kali dia nanya kamu kenapa setiap saya lewat kenapa kamu mendesah nafas seperti itu kenapa enggak kata bante abi jatuh nafas masuk nafas keluar begitu jangan ya itu namanya pertanda kebencian tidak relax saja nafasnya untuk mengurangi kemarahan bapak ibu saudara silakan praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari pengalaman saya setelah 4 bulan ini menjadi kebiasaan bahkan setiap saya menunggu apapun refleks saya adalah nafas masuk nafas keluar ini terakhir contoh karena saya sudah lewat jam ini sudah kelebihan jatah saya belum ya oh nah bapak ibu saudara misalkan kadang-kadang bapak ibu pergi ke rumah rumah makan diantar makanannya tapi tidak ada sendoknya misalkan saja ya begitu tidak ada sendok garpu bapak ibu manggil orangnya mas sendoknya tidak ada oh ya maaf pak maaf bu saya ambilkan begitu dia jalan bapak ibu langsung nafas masuk nafas keluar ini miracle bapak ibu keajaiban bapak ibu mungkin tidak percaya nanti praktekkan bapak ibu akan merasa sangat aneh hal-hal yang membuat orang lain kesal tidak membuat bapak ibu kesal aneh sekali aneh sekali setiap hal yang tidak terduga terjadi tidak ada kekesalan dikembangkan terus bersamaan dengan meditasi semuanya akan meningkat tidak bisa saya jelaskan lebih kalau satu hari kita ingin belajar tentang khusus tentang meditasi kita buat topiknya atau kita membuat retreat 40 menit 50 menit benar-benar tidak cukup bapak ibu saudara sekian apa yang bisa kita pelajari hari ini semoga membawa inspirasi untuk bapak ibu semua semoga membawa manfaat untuk bapak ibu semua semoga bapak ibu saudara semakin maju dalam dhamma semakin maju dalam kehidupan sabbe sata bahwantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia selamat menikmati